Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan Kemudian setelah dia melakukan kebaikan Dia melakukan say'ah Dia melakukan keburukan Itu sebagai pertanda Kebaikan yang pertama yang dilakukan itu Tidak diterima oleh Allah SWT Maka bisa kita berikan contoh ringan Dalam kehidupan kita sehari-hari Ada orang dia melakukan ibadah salat Salat berjamaah di masjid Nah kemudian setelah melakukan ibadah salat Berjamaah di masjid Ternyata setelah itu Dia mencuri sendal orang Maka ketika dia melakukan keburukan Setelah kebaikan Berarti ibadah yang dilakukan sebelumnya Ini menunjukkan ditolak Tidak diterima oleh Allah SWT Allah SWT